Intro Kargo LNG pertama yang diproduksi dari fasilitas tangguh tren 3 di Papua Barat telah dikirimkan ke pembangkit listrik PT PLN Bersero Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi atau SKK Migas mengungkapkan pengoperasian ini menandai dimulanya operasi komersil dari proyek pengembangan tangguh Kepala SKK Migas Dwi Sucipta memproyeksikan bahwa pengapalan pertama kargo LNG ke PLN ini juga memberikan sinyal positif untuk menjawab tantangan energi dalam negeri Dengan bertambahnya kapasitas produksi gas, membuat tangguh akan memegang peranan penting dalam menjawab kebutuhan energi gas di Indonesia yang terus bertambah Total produksi gas dari tangguh kini mencapai lebih dari sepertiga produksi gas nasional Ujar Dwi melalui siaran pers kabin 19 Oktober Dengan beroperasinya tangguh tren 3, maka kapasitas produksi akan bertambah 3,8 juta ton dan membuat total kapasitas produksi tahunan menjadi 11,4 juta ton Tangguh merupakan produsen LNG terbesar di Indonesia dan produksi dari tangguh tren 3 akan berkontribusi besar dalam pencapaian target produksi gas nasional sebesar 12 BSCFD atau miliar standar kaki kubik per hari pada 2030, tambah Dwi Diluar tambahan tren LNG baru, proyek pengembangan tangguh juga mencakup konstruksi dua anjungan lepas pantai, sebelah sumur produksi, fasilitas pemrosesan LNG serta infrastruktur pendukung lainnya EVP Gas and Low Carbon Energy BP Anja Isabel Dodzenrath menyampaikan bahwa tangguh merupakan proyek penting dan akan berkontribusi terhadap sepertiga dari produksi gas Indonesia Untuk BP, membangun bisnis gas atau LNG adalah strategi kami untuk bertransformasi menjadi perusahaan energi terpadu atau integrated energy company yang berinvestasi ke sistem energi hidrokarbon dan bukan atau ke mana pembangunan bisnis rendah karbon yang baru Tutur Anja Sementara itu, kargo LNG pertama dari tren 3 telah berlayar dari kilang tangguh menuju fasilitas regasifikasi PLN di Arun, Provinsi Nanggro, Aceh Darussalam pada Kamis 19 Oktober Sejak awal beroperasi pada 2009, tangguh telah bekerja untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi positif yang signifikan melalui program pengembangan masyarakat yang komprehensif Tren 3 akan meningkatkan dampak positif tersebut dengan sebagian dari gas yang diproduksi dialokasikan untuk kelistrikan di Papua Barat Lebih lanjut, Bibi berencana meningkatkan proporsi pekerja lokal dari 73% menjadi 85% pada 2029 Dengan tangguh tren 3 telah beroperasi dengan aman, maka hal ini menandakan fase baru untuk tangguh LNG dan merupakan hari yang amat membanggakan untuk kami dan juga para mitra kerja tangguh Tutup Anja Utup Anja